Intro Upacara peresmian peningkatan tipologi Paul Dajambi dari tipe B menjadi tipe A yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisiti Tokanovian. Turut hadir dalam acara tersebut Kapol Dajambi Berikjen Polmuklis, Wakapol Dajambi Kombes Pol Ahmad Haider, PLT Gubernur Jambi Haji Fahrori Umar, Kapol Resta Jambi Kombes Pol Ahmad Fauzi Dalmunte, Kapol Restebo, dan Rem 042 Garuda Putih, Kejari Jambi, Bupati Muwaro Jambi Haji Masnah Busro, Ketua Bayangkari Kota Jambi, dan Cabang Kota Jambi serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Kapolri mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membuat Polda Jambi naik tingkat menjadi tipe A, antara lain karena cepatnya pembangunan di Jambi serta pertambahan populasi penduduk membuat interaksi antar anggota masyarakat semakin intens. Pada surian ini, kita melakukan kegiatan yang cukup penting. Ada dua kegiatan. Yang pertama, yaitu pacara persenian peningkatan tipe Polda Jambi dan tipe B menjadi TIP A. Peningkatan ini dikatakan beberapa faktor. Yang pertama, penilaian Mabes Kuri. Bahwa dinamika yang terjadi di Provinsi Jambi berkembang sangat besar. Pertambahan jumlah penduduk, kemudian pembangunan yang berjalan cepat. Ini menjadi faktor-faktor yang dapat meningkatkan perjadinya gangguan keamanan. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian santunan dan kenaikan pangkat luar biasa kepada Kapolres Muaru Jambi serta anggota Polsek Marusebo yang diserang oleh teroris. Serta penandatanganan prasasti resminya peningkatan tipologi Polda Jambi menjadi TIP A yang ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan didampingi oleh Kapolri Jambi Brigjen Polmuklis. Peresmian peningkatan tipologi Polda Jambi yang semula tipologi Polda Jambi menjadi TIP A Tadi saya sudah sampaikan pada saat sambutan ada beberapa faktor yang membuat kenaikan ini yang pertama adalah cepatnya pembangunan di Jambi pertambahan populasi penduduk membuat interaksi antar anggota masyarakat menjadi makin intens dan juga perkembangan kita melihat banyak usaha perkebunan usaha tambang usaha perdagangan dan lain-lain-lain ini membuat terjadinya peningkatan potensi potensi jangguan keamanan dalam peta Mabes Polis sendiri Jambi termasuk daerah yang melakukan cukup aman tapi potensi yang harus kita ambisipasi apalagi sudah ada pengembangan kabupaten-kabupaten baru oleh karena itulah kita berpendapat perlu adanya pelayanan yang lebih baik disamping itu tentu ada permintaan dari sejumlah topo-topo masyarakat baik disampaikan pada Polda maupun melalui saya sendiri untuk kenaikan tipologi ini karena dengan adanya tipologi ini nanti diharapkan tipe Poldanya akan menjadi lebih kuat dalam arti jumlah personil secara bertahap akan ditambah perlengkapan pelayanan diperbaiki dari Jambi Tim Liputan Tribata TV Salam Tribata selamat menikmati